Kita tuh kalo bikin konten tuh gak bisa bikin konten syuting tiap hari syuting, Kak. Konten konsisten menurut aku tuh bukan bikin konten tiap hari. Kita biasanya hari Senin kita udah bikin skrip untuk konten 1, 2, 3, 4. Terus hari besoknya kita udah syuting. Karena banyak orang tuh ngaku-ngaku konten kreator, walau dia tuh cuman nge-copy konten orang lain gitu, atau ikut-ikutan tren doang. Menurut aku tuh bukan gak bisa dibilang sebagai konten kreator gitu, Kak. Kalo dia tuh cuman bikin apa yang udah dibikin orang lain gitu loh, Kak. Kadang kita ngeliat, lucu ya ngeliat kita sendiri gitu, kayak asing ya gitu. Tapi kadang, lama-lama juga ada rasa jenuhnya gitu. Welcome to Kreatalk with Superbadis. Nah, badis, hari ini kita dateng tamu yang spesial banget, yaitu Antonio Kohar. Boleh disini. Yang merupakan seorang freelancer, videographer, photographer, dan juga konten kreator. Nah, sebelum gue ngobrol-ngobrol nih sama Kohar, kita mau ngingetin ke Badis untuk jangan lupa download badiku di App Store and Play Store untuk dapet semua informasi dan berita terbaru secara gratis. Kalian juga bisa denger audionya ini langsung di aplikasi Roof ya, Roofers. Nah, langsung aja nih kita ngobrol sama Antonio ya, berarti ngomong gila atau Kohar aja. Boleh. Boleh Kohar nih. Kohar nih, boleh perkenalan diri dulu gak nih ke Badis mungkin? Boleh. Halo teman-teman, nama aku Antonio Kohar. Aku asal dari Surabaya, Indonesia. Jadi aku adalah seorang fotografer, videographer, dan juga konten kreator sekarang ini. Begitu. Kesibukannya sekarang nih, lagi ngobrol aja sih Kohar. Agak random sih sebenarnya lebih ke kadang-kadang foto manusia, kadang-kadang foto F&B, foto makanan gitu. Kebetulan waktu pandemi awal-awal tuh mulai keinspirasi, makin banyak profesi itu jadi nambah setiap tahunnya gitu. Jadi semakin kosong tuh makin ada kayak kepikiran hal-hal yang baru gitu. Jadi bisa aku lebih eksplor lagi gitu, Kak. Nah, tadi Antonio kita ngobrol-ngobrol sebelumnya bilang umur 21 tahun. Iya, tahun ini. Ini udah jadi freelancer gitu kan. Biasanya kan banyak orang kayak mau kerja, udah anggaplah mau masuk ke kerjaan korporat. Nah, kemudian jadi freelance, gimana sih pengalamannya jadi freelancer? Kenapa pengen jadi freelancer? Mungkin bisa diceritain. Terus itu akhir-akhirnya juga pengalaman suka dan dukanya apa aja gitu. Sebenarnya awalnya jadi freelancer tuh karena juga gak bermaksud untuk pengen jadi freelancer. Cuman karena aku tuh waktu SMA tuh udah suka banget sama yang namanya fotografi, Kak. Nah, apalagi fotografer itu cenderungnya memang ke lebih banyak orang itu fotografer, freelancer. Bisa kerja untuk satu orang aja gitu. Person to person. Bukan kayak person to business atau kayak untuk stay di satu. Mungkin ada ya di perusahaan tuh yang butuh fotografer tetap. Cuman kebanyakan lebih seru nih. Aku tuh orang yang gampang bosenan nih, Kak. Jadi lebih seru kalau misalnya kita itu bisa foto apa aja yang kita mau gitu. Misalnya udah bosen di satu bidang aja, aku jadi bisa eksplor ke bidang lain sebagai freelancer itu, Kak. Dan juga mungkin cuannya lebih banyak ya, Kak. Kalau jadi fotografer freelancer gitu. Seperti itu. Terus ya itu kan foto studio. Foto studio, foto beauty, fashion gitu. Kalau misalnya ada kayak foto desainer nih. Mau foto sama model. Dia lagi ngerilis baju baru nih, Kak. Jadi dia tuh butuh fotografer nih buat kita fotoin. Jadi dia butuh jasa aku. Kebetulan aku juga videografer nih, Kak. Jadi ketika ada fotografernya udah ada diisi orang lain, aku bisa jadi bantu di situ jadi videografer. Jadi enaknya gitu. Flexible ya? Jadi fleksible. Beneran lebih suka foto atau video sih? Kalau sekarang nih mood aku, dulu tuh aku sebenarnya foto gitu. Karena mungkin lebih gampang ya, lebih praktis. Tapi video itu menurut aku next level of photography menurut aku, Kak. Jadi kayak mood aku sekarang ini lebih hal yang bisa dipelajari lebih itu di video gitu, Kak. Mungkin aku. Apalagi liat platform-platform jaman sekarang tuh, semua itu pada menggunakan video daripada foto. Nah, tapi kan kalau kayak aku ngeliat ya dari studio, tadi kamu bilang kan banyak beauty gitu kan, fotografi. Beauty, fashion. Itu kan lebih personal ke orangnya. Personal. Memang dari koru sendiri suka juga gitu kayak ngobrol-ngobrol sama one-to-one sama modelnya sendiri. Betul aku ekstrovert, lumayan ekstrovert gitu kadang-kadang. Jadi lebih suka ngomong tuh sama orang gitu. Terus kayak kita juga bisa sosialisasi sama orang baru gitu, Kak. Terus sempet fotoin FNB juga kan, Kak. Tapi ribet sendiri gitu. Jadi kayak ngurus kalau foto makanan sama foto manusia kan pasti beda banget. Butuh interaksi lebih ke manusia gitu. Aku merasa kayak lebih oke kalau nge-fotoin manusia gitu, Kak. Lebih seru aja sih. Lebih seru. Iya. Emang, kan biasanya banyak, tapi memang kamu ekstrovert sih ya. Jadi kayak dapet energi sendiri ngobrol-ngobrol sama orang. Nah, tapi kan nih, kamu sekarang juga kalau orang-orang liat yang udah follow akunnya kamu tuh pasti bikin konten, jadi konten kreator juga. Itu gimana sih ceritanya? Awal jadi freelance, terus itu video studio grafer, fotografer, sekarang jadi konten kreator, sibuk gak sih? Lumayan. Tapi seru banget, Kak. Karena aku tuh jadi konten kreator itu awalnya karena iseng aja sih, Kak. Jadi kayak orang-orang tuh mungkin iseng, terus FJP, masuk viral gitu. Akhirnya kayak seneng sendiri gitu. Akhirnya dari situ mulai kepikiran gimana kalau bikin konten yang konsisten gitu. Gimana kalau kita bikin kayak tips-tips kayak konten yang bisa buat keseharian kita, kita bisa added value, kasih nilai-nilai buat orang lain. Siapa tau itu juga bisa membuat inspirasi buat orang lain juga gitu. Menurut aku tuh jadi menarik gitu. Jadi awalnya jadi konten kreator itu karena FJP gitu, seneng gitu. Karena ada konten yang rame tiba-tiba buat yang mau kira-kira. Pernah viral, jadi gara-gara itu jadi kayak, eh kok seru ya? Ya udah deh, coba aja gitu, Kak. Nah, tapi kan tuh banyak banget berarti kerjaanmu. Ada freelance kan pasti orderan juga banyak gitu. Terus jadi konten kreator juga harus mikir terus tuh, bikin-bikin ide bagi waktunya gimana sih? Sebenarnya kalau dibilang bagi waktunya gimana, aku tuh awal mulai jadi konten kreator itu karena kerjaannya nggak terlalu rame, Kak. Jadi rata-rata itu orangnya kerjaannya nggak rame, akhirnya bingung mau ngapain. Dia mulai bikin konten. Eh, ternyata jadi konten kreatornya juga seru ya. Bahkan bisa dapet endorsement dari situ. Misalnya ada jadwal penuh tiba-tiba nih di kerjaan fotografi, terus juga penuh juga di endorsement konten gitu. Bagi waktunya adalah, kita tuh kalau bikin konten tuh nggak bisa bikin konten syuting tiap hari syuting, Kak. Konten konsisten menurut aku itu bukan bikin konten tiap hari. Kita biasanya hari Senin kita udah bikin skrip untuk konten 1, 2, 3, 4. Terus hari besoknya kita udah syuting 4 konten itu misalnya, Kak. Kalau aku biasanya langsung 6 atau 3 gitu. Jadi kan ngikutin feedsnya TikTok atau Instagram gitu, 3, 3, 3 gitu. Jadi langsung hari pertama mikirin skrip. Hari kedua langsung syuting, langsung banyak konten gitu, Kak. Terus hari ketiga kita editing, terus postingnya tuh nyicil satu-satu gitu. Sehari satu, sehari satu atau seminggu tiga kali gitu. Jadi nggak tiap hari bikin syuting, editing, posting gitu. Nggak gitu, Kak. Berarti memang dari awal dari staking dulu gitu. Benar-benar. Jadi skripting sehari, terus postingnya dicicil gitu. Tapi itu kamu ada banyak adjustment nggak sih dari, mungkin kan pekerjaan yang lebih tradisional, terus-terus sekarang tiba-tiba ada yang tambahan lagi baru kerjaannya gitu. Kamu sendiri kayak ada banyak adjustment nggak sih sama itu? Jadi sebuah orang konten kreator gitu sekarang. Kalau aku sih lebih ke, kebetulan tuh selalu kayak pas gitu timingnya, Kak. Jadi pas ada kerjaan ini sepi, eh konten kreator rame. Terus pas konten kreator endorsement nggak terlalu rame, kerjaan jadi kayak kebetulan aja sih mood aku. Kayak pas aja jadwalnya. Nggak pernah sampai aku harus adjust lagi gimana gitu. Nggak gitu. Mungkin sekali dua kali aja mungkin pernah kayak gitu sih. Nah mungkin boleh diceritain juga nih ke Buddies. Sebenarnya konten-konten apa sih yang kamu suka bikin? Nah kalau aku lihat kan kalau di TikTok ya secara, di aplikasi TikTok biasanya suka bikin tentang kayak tips-tips buat freelance gitu. Tips. Nah sebenarnya apa aja sih konten-konten yang kamu suka bikin selain itu? Kalau aku sih biasanya lebih ke komedi ya. Komedi yang hal-hal yang relate sama orang-orang gitu. Jadi kayak bikin kayak suatu mood gitu. Aku menceritakan ternyata suka dukanya jadi fotografer tuh kayak gini ya. Karena menurut aku kayak jarang banget fotografer tuh yang nunjukin soal feeling gitu. Feeling sebagai fotografer tuh gimana? Rata-rata orang cuma tips atau teknik gitu. Teknis, teori gitu. Tapi menurut aku justru aku pengen kayak membuat orang tuh jadi oh ternyata dibalik itu tuh dibalik teknis-teknis melalui tuh ada feelingnya gitu. Rasa sebagai fotografer tuh sering terima banyak revisi, sering banyak di komplain orang, suruh kurusin. Kalau kita udah kurusin sampe gimana gitu kak gitu misalnya. Jadi kayak hal-hal yang menurut aku banyak orang yang ternyata bisa relate. Gak cuman fotografer aja tapi orang lain pun bisa ngerasain hal yang sama gitu. Oh ternyata fotografer tuh sama dengan pekerjaan-pekerjaan lain di luar sana. Gak cuman gak sebeda itu kak gitu. Jadi kayak ternyata bisa relate gitu kak. Berarti itu kamu memang sesuatu yang ada dari perasaan kamu juga kamu eksplor ke dalam sebuah konten gitu ya. Tunjukin suka dukanya gitu kak. Ke orang-orang yang bisa mewakili hati perasaan orang lain gitu. Nah terus itu kan kayak kalau dilihat ya, aku mungkin kayak kalau ngebandingin sama banyak kreator-kreator short term video zaman sekarang itu kan konten kamu itu dari segi visual, script gitu kan kayak kamu ngerasa sendiri kayak lebih unik gitu. Itu alasan kamu ngerasainnya. Nah apa sih sebenarnya ada inspirasinya gak sih kalau kamu sendiri ada seorang konten kreator atau dari kamu sendiri ada inspirasi gak sih yang membuat konten dengan gaya kamu sendiri kayak gitu. Kalau aku sih kita sebagai konten kreator tuh pastinya based on reference ya kak. Kita tuh bisa bikin konten karena dulu itu kita juga pasti udah pernah mengkonsumsi konten-konten orang lain terlebih dahulu kak. Gak mungkin kita bikin mentah-mentah yang paling original tuh gak mungkin kak. Jadi menurut aku pasti kita based dari orang lain dulu. Karena dari kita sering-seringnya ngeliat konten orang lain kita jadi terinspirasi bikin icon kita sendiri gitu. Tapi yang menurut aku yang beda adalah kita tuh harus bikin dari kertas putih gitu kak. Harus fresh dan original menurut aku. Karena banyak orang tuh ngaku-ngaku konten kreator. Walau dia tuh cuman nge-copy konten orang lain gitu. Atau ikut-ikutan tren doang. Menurut aku tuh bukan gak bisa dibilang sebagai konten kreator gitu kak. Kalau dia tuh cuman bikin apa yang udah dibikin orang lain gitu loh kak. Jadi menurut aku konten kreator tuh harus bikin karya yang original gitu. Misalnya kita ngomongin hal yang sama itu gak masalah tapi treatmentnya pake cara kita sendiri gitu. Jadi menurut aku iconik itu bisa macem-macem. Bisa dari visualnya yang kita beda, background yang kita pake. Terus kayak treatment cara kita bikin script itu gimana. Roasting di awal dulu. Atau kayak dusul itu yang bikin kita jadi oh kita ini punya icon taglinenya seperti apa. Cara pembicaraannya gimana. Cara membawain kontennya itu gimana gitu kak. Nah mungkin bisa di spill dikit deh. Kamu sebagai seorang konten kreator di breakdown dikit. Kamu tuh biasanya gimana sih dalam membuat sebuah konten itu apa aja yang kamu lakuin dalam membuat script. Dapet idenya tuh gimana sih gitu. Kalau aku biasanya bikin pake notes gitu kak. Kalau misalnya mau bicarain sesuatu itu notes atau bikin storyboard bahkan. Jadi aku gambar di kertas otak-otak gitu. Misalnya ada set props. Aku megang brokoli gitu. Aku gambar gitu kak. Jadi scene satu aku megang brokoli. Ibu-ibu aku cari kostumnya gitu scripting dulu. Terus dari scene itu aku bikin kayak dialognya disamping itu tulisannya apa yang aku mau omongin gitu kak. Ini voice over atau aku ngomong langsung gitu. Terus lightingnya penentuan lighting warna apa. Kebetulan kalau aku bikin konten kan lampunya juga warna-warni gitu kan kak. Jadi aku nentuin ini merah itu menggambar, memvisualiskan amarah gitu. Biru itu ketenangan misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak iya kayak go with the flow aja sih mood aku kayak gitu. Tapi berarti kamu kayak hal-hal detail gitu kamu pikirin ya bahkan kayak kaya kamu bilang tentang warna, pemilihan kostum gitu. Karena kan banyak orang kayak yang penting jadi ekspresinya keluar gitu. Tapi kamu tuh betul-betul dari set prop sampai dan alat. Lumayan detail ya kak. Iya sih karena aku ngerasa kayak rasanya aku tuh suka gitu kayak passion aja gitu kak bikin konten gitu. Nah kan tadi tuh kamu juga bilang kan soalnya sebenernya kayak hal-hal orang punya perasaan tentang banyak sesuatu lah gitu. Misalnya entah itu suka atau nggak suka. Tapi kan membuatnya itu menjadi sebuah konten itu kan nggak gampang ya. Nah kalau dari kamu sendiri tuh gimana sih kayak ada sebuah perasaan tiba-tiba kamu bisa buatkan jadi konten gitu. Gimana ya kak? Karena menurut aku bikin kontennya juga mood juga ya kak. Kadang itu kalau males bikin konten, males banget kak gitu. Cuman kalau misalnya ada hal yang bisa dibikin kontennya. Beliau aku tuh langsung nyatet gitu kak. Misalnya kayak barusan aku ketemu klien tuh orangnya kurang ajar gitu kak. Terus aku langsung nyatet nih gimana cara bikin klien ini sadar akan itu. Aku mulai tuh bikin konten. Hal-hal yang membuat aku tuh terpancing emosi akhirnya aku lampiaskan dengan cara bikin konten. Roasting ke orang-orang gitu kak. Dari situ malah bisa jadi inspirasi gitu kak. Masalah-masalah yang ada di dunia nyata itu aku jadikan konten gitu. Berarti dari kak harus sendiri salah satu kamu dibilang tips supaya nggak kehabisan ide itu apa yang kamu rasakan langsung dicatat aja gitu ya. Bener, bener. Kalau misalnya kita sebagai konten kreator tuh nggak mungkin bisa mikir ide terus-terusan. Pasti ada suatu saat tuh kita juga kehabisan ide nih kak. Tapi itu ada tips yang namanya konten recycle nih. Jadi kalau misalnya kita kehabisan ide. Misalnya kita itu pernah nge-story. Kita kasih ilmu dalam bentuk tulisan. Nah terus hari esoknya nih kita mau bikin konten nih. Tapi bingung mau bikin konten apa. Dari tulisan itu yang kita udah story atau bentuk karongsel yang kayak slide post itu. Misalnya sekarang tuh konten kreator tuh kan nggak mesti video doang kak. Kayak misalnya aku nunjukin muka gitu. Tapi bisa jadi berupa tulisan, tips-tips, poin-poin penting. Misalnya kayak 4 manfaat menjadi fotografer profesional. Nah dari situ dari teks kita bisa convert lagi jadi video. Dari video bahkan kita bisa ganti treatmentnya jadi kayak misalnya tips jadi fotografer versi musikal. Misalnya kayak gitu kan. Kayak dengan cara itu tuh kita bisa jadi nggak kehabisan ide gitu kak. Jadi ada yang namanya konten recycle aja gitu kak. Oke nah berarti so far udah hampir setahun atau setahun lebih ya? Satu tahun lebih hampir mau dua tahun sih kak sekarang. Dan ini kan barengan dengan kerjaan kamu juga ya sebagai freelancer. Ada lebih kayak lebih suka jadi fotografer atau lebih suka jadi konten kreator nggak? Atau kayak sama rasa sayangnya dengan pekerjaannya masing-masing? Serunya tuh beda-beda sih kak gitu. Karena kalau misalnya fotografer itu kita effortnya juga beda lagi. Kalau misalnya di mungkin kalau kontennya lebih ke mikirnya ya kak. Kayak scriptingnya terus kayak visualnya. Terus aku sebagai talent mikirin ide juga. Tapi aku juga harus tampil di depan kamera sendiri gitu. Apalagi aku juga semua itu kerja sendiri. Belum ada tim juga kak. Jadi kayak bener-bener ngurusin semua itu sendiri gitu. Jadi apa ya tanggung jawab dan funnya itu juga beda-beda gitu. Kalau misalnya rasa kepuasannya itu juga beda-beda kak. Kayak kadang kita ngeliat lucu ya ngeliat kita sendiri gitu. Kayak asik ya gitu. Tapi kadang tamal lo juga ada rasa jenuhnya gitu. Kayak bosen nih tampil di depan layar terus. Terus gimana kalau kita itu nggak sebagai freelancer fotografer itu kan pasti serunya juga beda. Ngefotoin orang. Terus kayak kita menciptakan seni dalam bentuk fotografi-fideografi itu feelnya beda-beda sih kak. Dan kayak jenuhnya juga pasti nggak bisa bilang mana yang lebih seru gitu. Kadang-kadang apalagi orang kayak aku tuh gampang bosen gitu kak. Jadi sukanya pindah-pindah gitu. Berarti refreshing ya misalnya kan soalnya. Punya interest yang lebih gitu ya. Iya beter. Soalnya kan ya kita kan kamu bilang tadi ada masing-masing pekerjaan itu nge-explore skill-skill tertentu sendiri gitu ya. Iya betul. Dari kamu sendiri memang suka depan kamera dari dulu. Kebetulan jadi aku dulu kecil itu pernah ikut kayak ajang vokal gitu. Aku dulu vokalis kak gitu. Jadi terus kayak udah biasa tampil di depan panggung jadi kayak udah biasa sih gitu. Terus waktu seiring berjalannya waktu SMA tuh kok asik ya menggambingan kamera. Akhirnya jadi aku tuh merasakan depan layar, belakang layar gitu kak. Jadi semuanya aku coba gitu kak. Akhirnya ngerasa kayak yaudah gitu. Pokoknya seperjalanan hidupku itu beda-beda. Kadang di depan, kadang di belakang gitu ganti-ganti terus gitu kak. Dan menurut aku itu serunya jadi kayak kehidupan aku jadi kayak lebih berwarna gitu. Tapi kamu sendiri jadi ngerasa accomplish gak sih kayak semua skill yang apa ya dibutuhkan sebagai content creator kamu bisa. Dari segeri fotografi, videografi, script writing. Terus itu depan kak on cam juga. Kayak lebih ada dapet pengalaman juga sih kak. Menurut aku kayak seru aja gitu. Karena kita kalau ngelakuin sepanjang umur kita itu hal yang sama terus itu gak bakal ada hal yang baru gitu. Menurut aku kayak gak menantang juga gitu. Menurut aku seru gitu nyobain lebih dari satu bidang gitu. Apalagi dari belakang layar ke depan layar terus balik lagi gitu. Seru gitu. Nah so far kan kamu udah posting di beberapa banyak social media gitu. Ada gak sih yang media sosmed referensi kamu yang kamu lebih suka bikin konten disitu? Nah kalau sekarang ini aku malah suka di Instagram. Dulu tuh awal mula bikin konten tuh kan di TikTok nih. Karena TikTok itu platform yang menurut aku cukup bijaksana. Jadi orang yang gak terkenal tuh jadi bisa jadi terkenal gitu kak disitu. Karena dia itu gak penting kita tuh siapa. Yang penting kontennya itu apa gitu. Ngeliat keisi kontennya, gimana cari kita roasting gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku ngerasa kayak konten yang niat tuh sebaiknya ditaruh di Youtube atau Instagram gitu kak. Karena kayak TikTok tuh mulai banyak bermunculan hal-hal yang viral tuh hal-hal yang receh. Misalnya main ato-lato gitu. Atau hal-hal yang kayak orang jatuh itu viral gitu. Malah yang niat tuh kadang gak bisa masuk alogaritmanya gitu kak. Nah jadi menurut aku malah kalau sekarang tuh Instagram juga mulai mendukung konten kreator yang baru mulai juga kak. Gak cuman TikTok doang gitu. Bahkan tahun depan tuh denger-dengar nih Youtube tuh juga ada Youtube short ini juga mulai bisa lebih rising lagi daripada TikTok sama Instagram gitu. Cuman aku sendiri masih main di double platform nih TikTok sama Instagram gitu. Dan kamu pengen memang explore banyak short film video atau mungkin ada kayak rencananya konsep-konsep video lain? Sebenernya sih pengen bikin kayak vlog gitu ya. Jadi kayak menceritakan kehidupan seorang fotografer tuh ngapain aja sih misalnya kayak dari proses photoshootnya gimana gitu. Cuman menurut aku kalau untuk sementara ini aku membagi waktunya aja udah cukup sulit kak. Jadi kayak pengennya yaudah deh fokus sama apa yang aku bisa aja short aja. Jadi menurut aku pembuatannya juga lebih simple daripada kita bikin Youtube yang panjang-panjang gitu. Dan gampang viralnya juga lebih ada gitu kak. Kalau misalnya kita bikin short gitu sekarang menurut aku daripada. Karena gak semua orang menurut aku tuh punya waktu untuk nontonin video yang panjang terus gitu di Youtube. Menurut aku jaman sekarang orang tuh lebih seneng ngeliat video tuh singkat jelas pada dan kayak relate gitu mewakili. Dan dengan cara itu kita tuh bisa lebih apa ya dilihat orang lain gitu. Engagement kita juga lebih bisa naik gitu kak. Oke. Nah kan kalau aku personally ya kalau ngeliatin konten kamu itu kan salah satu terlepas dari konten yang menarik. Aku tuh ngeliatinnya wah gambarnya tajem banget. Tajem. Warnanya bagus gitu kan. Nah kalau dari kamu sendiri sebagai konten kreator menurut kamu does gear matter? Kalau menurut aku gear itu cukup matter ya kak. Karena tapi jangan jadikan kita itu misalnya kalau orang yang baru mulai itu nunggu gear dulu baru mau bikin konten gitu. Karena banyak orang itu beralasan seperti itu. Belum punya gear yang bagus baru mau bikin konten. Apakah gear matter tuh tentu matter menentukan kualitasnya. Gak mungkin kalau misalnya kita pakai kamera yang jelek bisa hasilnya sebagus atau coloringnya warnanya bisa sebagus konten kreator yang pakai kamera yang lebih mahal. Gak mungkin cuman kar jangan jadikan hal-hal seperti itu tuh jadi hambatan buat kita yang mau memulai bikin konten. Karena banyak banget orang itu ah aku belum punya kamera yang bagus masih nunggu-nunggu. Akhirnya jadi kayak mundur-mundur terus dia tuh gak mulai-mulai gitu kak. Akhirnya jadi gak jadi konten kreator gitu. Karena gear itu menurut aku cuman hal-hal yang pelengkap aja gitu loh kak. Kita tuh bukan berarti apa visualnya aja yang keren itu bisa sukses jadi konten kreator. Yang penting adalah isinya kita bawanya gimana bahkan banyak banget konten kreator tuh yang cuma pakai HP aja tuh udah cukup. Yang penting cara dia bawainnya tuh isinya scriptingnya gitu gak gak melulu soal visualnya. Karena kebetulan aku kan juga videografer gitu kak. Jadi ya kebetulan ada kamera yang proper ada kayak alat-alat di rumah lighting juga yang proper. Jadi menurut aku tuh juga mendukung gitu. Jadi yaudah dipakai aja kenapa enggak gitu. Cuman kalau orang yang baru mulai tuh gak harus nunggu punya alat yang keren dulu gitu. Jadi gak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kita impikan gitu. Berarti apa tuh alat itu bisa mendorong tapi bukan menjadi bensinnya lah ya. Iya bener-bener. Jadi gak harus punya alat yang bagus dulu gitu kak. Cuman kalau bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana aja. Justru juga dengan cara kita punya alat yang sederhana itu kita bisa lebih kreatif aja gitu kak gitu. Bagaimana cara bikin mungkin di edit, di coloring jadi lebih menarik gitu. Kayak menggunakan kamera profesional gitu kan juga bisa kak gitu. Kalau dari kamu sendiri memang berarti dari awal tapi memang udah gara-gara kamu videografer dan fotografer juga. Memang udah ada mempunyai alat-alat ini juga ya. Kebetulan iya. Tapi memang kalau sebenarnya orang juga memang harus menurut kamu strive juga untuk bisa upgrade terus gitu. Dari alat-alat juga. Justru seiring berjalanan waktu kita misalnya dapet endorsement cuma pake kamera hape. Lama-lama kita bisa nyicil tuh beli kamera baru atau apa. Kita pelan-pelan upgrade gitu kak. Jadi menurut aku yang penting mulai aja dulu. Berani ambil langkah aja dulu gitu kak. Jangan nunggu punya sesuatu yang hebat dulu baru kita mau bikin konten gitu. Menurut aku banyak orang tuh kayak alasan, banyak alasan gitu kak. Kayak baru ini dulu aku baru bisa bikin konten kalau udah ada ininya gitu. Iya bener-bener. Nah tadi kamu ngomongin sempet-sempet tentang endorse nih. Kan sebenarnya pasti salah satu, hampir semua orang lah content creator kan pingin goals yaitu mendapatkan endorsement. Buat ceritanya gak sih pengalaman kamu mungkin mendapat endorsement pertama kayak gimana sih ceritanya? Lumayan seru sih. Waktu itu kayak merasa kayak kebetulan tuh endorsement pertama aku tuh cukup. Brandnya lumayan besar gitu kak. Bahkan kayak aku tuh ngerasa kayak ngerjainnya sepenuh hati gitu kak. Kadang bahkan kayak gak perlu bayaran gitu. Awal-awal kan gak ngerti. Waktu itu pertama kali endorsement tuh kayak gak perlu rate card. Gak ngerti pertama kali ditanyain rate card itu gimana. Aku bikinnya PDF juga cepet-cepetan gitu. Yang penting jadi gitu. Bingung gitu karena belum punya teman sesama kreator gitu. Jadi kayak gak ada temannya gitu. Lama-lama baru tau tuh pas kita seiring berjalanan waktu lagi kak. Jadi kayak ketemu teman baru sama-sama kreator. Kita ngomongin eh gimana sih cara nyusun rate card untuk brand. Gimana sih terms and condition syarat-syarat yang harusnya apa ya dilakukan dengan bijak gitu kak. Karena biasanya ada brand-brand yang gak tau diri mungkin kalau ngajak endorsement. Mintaknya ini itu. Tapi misalnya bayarannya sebenarnya gak sesuai standar yang kita tau gitu kak. Apalagi awal-awal mula jadi konten kreator kan pasti bener-bener buntah banget kak soal kayak gitu-gitunya. Mungkin bisa dikasih tauin kali ya ke badis juga. Gimana sih cara dapet endorsement gitu mungkin sebagai konten kreator. Kalau menurut aku sih kita fokus aja sama konten kita sendiri dan fokus pada value yang bisa kita berikan buat orang lain gitu menurut aku. Dengan seiring berjalanan yang kita ngasihin konten yang konsisten, orang bisa ngeliat value kita, personal branding kita juga bagus. Lama-lama orang itu bisa apa ya menyambungkan dengan konten-konten yang kita bawakan gitu. Misalnya brand-brand ini bisa disambungkan dengan cara pembawaan konten kita, bisa di-collabkan gitu. Menurut aku aku tuh dulu awal mula jadi konten kreator karena gak fokus ke cari endorsement. Tapi yaudah fokus aja mau bikin-bikin konten yang viral gitu aja. Kayaknya asik gitu dapet teman-teman baru. Terus dapet kayak ngerasain panas-panasnya komen netizen. Itu kayak asik gitu menurut aku. Tapi ternyata jadi konten kreator tuh gak habis pikir juga bisa kita bisa ngasih pendapatan baru gitu ya. Kayak sumber pencarian yang baru gitu kak menurut aku. Jadi kayak ya menurut aku kita itu kadang ngomongin gimana ya. Kayak gak usah fokus pada endorsement dulu gitu. Fokus pada konten kita sendiri dulu. Nanti pelan-pelan baru pelan-pelan tuh endorsement bisa tiba-tiba ada yang DM gitu kak. Jadi kayak gak usah fokus ke uangnya dulu menurut aku. Secara natural nanti bakal datang sendiri semakin menarik konten yang kita bikin. Nah tadi kan ngomongin berarti fokus sama kontennya dulu. Nah ini ada gak sih tips buat badis gimana sih cara mendapatkan ide yang bikin konten. Atau gimana sih cara membuat konten yang kreatif itu. Kalau menurut aku sih kita bikin sebagai konten kreator itu kita gak boleh mikirin diri kita sendiri. Kita itu harus jangan egois gitu kak. Jadi menurut aku kita itu bikin konten itu audience centris atau audience centric ya ngomongin audience centris mungkin ya. Jadi kita bikin konten itu yang mewakili isi hati mereka gitu. Bukan konten daily activity kita. Karena menurut aku kalau orang yang konten kreator yang gak terkenal gitu terus tiba-tiba langsung nge-vlog soal daily life. Aku jadi kayak gak menang. Orang juga gak tertarik gitu kak. Jadi orang tuh pengen tau value yang bisa kita berikan buat orang lain dulu gitu. Dan dengan cara kita added value kita memberikan nilai orang tuh bakal bisa follow kita gitu kak. Menurut aku bikinlah konten yang kalau bisa bermanfaat added value menurut aku. Dan kalau bisa ya kita bikin konten tuh gak juga melalui teori-teori aja gitu. Karena menurut aku banyak orang tuh kebanyakan teori kak. Jadi kebanyakan itu bikin konten kalau bisa alangkah bagusnya kalau kita itu bisa kasih teori. Tapi juga ada komedinya gitu bawaan komedi-komedi. Menurut aku tuh jauh lebih menarik gitu kak. Jadi less teori more comedy itu is a plus menurut aku. Apalagi kita bisa menggabungkan kedua itu gitu jadi lebih menarik gitu. Dan tentunya sebagai konten kreator kalau bisa kita juga punya ciri khas atau icon dengan cara pembawaan kita. Treatment kita bikin konten gak cuman soal visualnya aja. Cara kita nge-build script aja. Cara kita bicara ke audiens kita itu gimana gitu. Terus cara kita meroasting orang itu. Terus gimana cara kita tau alogaritma setiap platform. Misalnya tiga detik pertama yang harus ditonton sampai habis baru kita tuh bisa masuk ke alogaritma platform itu kak. Biar bisa lebih viral lagi gitu. Jadi dengan pelan-pelan gitu kak. Dan bahkan kita tuh berkenalan dengan konten kreator. Sesama konten kreator tuh bisa menambah insight-insight baru gitu kak. Jadi hal yang kita gak tau. Kita bisa belajar. Kita kayak kita nge-blank bikin konten apa gitu. Jadi kita bisa tau yang namanya kayak tadi konten recycle. Itu sebenernya aku juga bisa belajarnya dari konten kreator lain gitu kak. Jadi dengan cara kita ketemu orang lain. Kita saling belajar aja gitu. Ikut banyak workshop. Kita bisa kayak nambah insight-insight yang belum kita tau gitu kak. Karena menurut aku kita tuh gak bisa sombong kayak semua tuh kita yang paling tau gitu. Enggak gitu. Menurut aku kita gak bisa ngomong kita yang paling original. Karena kita sebagai konten kreator pasti juga pernah nonton konten-konten yang pernah dibuat dulu gitu. Jadi dengan cara itu kita bisa mengemas dengan versi kita sendiri gitu. Dengan apa ya. Kalau misalnya kita beruntung itu kita bisa kadang bikin kemasannya lebih bagus gitu. Menunjukkan karakter kita gitu kak. Jadi menurut aku ya seperti itu. Berarti memang maksudnya nganggap bahwa jadi konten kreator itu bukan cuma pengen sekedar jadi viral aja gitu. Tapi kalau itu memang sebenernya itu sebuah pembelajaran dan sebuah journey juga. Bahwa ada banyak gak segampang zek gitu aja jadi gitu. Jadi memang tetap harus ada yang dipelajarin gimana supaya bisa konsisten bertahan. Karena kan kalau orang ya viral mah bisa aja viral. Habis itu selesai udah kan. Tapi gimana. Iya iya orang tuh gampang viral sekali dua kali tuh gampang. Tapi yang paling susah itu menurut aku tantangannya jadi konten kreator gimana kita tuh bisa terus konsisten. Survive. Terus naik-naik. Itu yang menurut aku jadi tantangan gitu kak. Oke nah ada gak sih sekarang goal kamu ke depan. Kamu 21 tahun. There's still future ahead banyak banget. Ada gak sih mungkin goal kamu ke depan atau mungkin sekarang tuh pengennya ngapain gitu. Sebenernya goal ke depan itu banyak banget ya kak. Cuman kalau secara singkat sih mungkin aku mau bikin konten tuh yang jauh lebih out of the box lagi. Atau upgrade lagi secara scripting atau secara visual atau biasanya aku tuh kan pake lampu warna-warni. Mungkin aku akan bawain konten ke depannya tuh yang lebih spesial lagi. Mungkin dalam bentuk landscape atau masuk ke platform baru gitu kak. Dan bahkan aku tuh kan juga kadang-kadang juga buka workshop gitu kak. Mungkin aku juga pengen bikin kayak kelas gitu. Kelas online gitu ke depannya. Mungkin kalau secara singkatnya itu sih kak gitu. Berarti kamu emang sebagai konten kreator tuh memang harus ada jiwa sharingnya banget ya. Bener-bener-bener. Gak bisa pelit ilmu menurut aku gitu. Oke. Ya itu dia badis teman kita saat ini. Antonio Kohar. Tadi mungkin kalian dapat banyak banget tips-tips bagus ya dari Kohar untuk menjadi seorang konten kreator. Mungkin bahkan menjadi freelancer pekerjaan apapun. Itu semua memang harus ada jernihnya ya. Harus banyak belajarnya juga. Nah makasih banyak Kohar buat aku datang ke sini. Dan mau sharing-sharing ke badis disini. Nah mengingatkan juga ke badis. Jangan lupa untuk download badiku di App Store dan Play Store. Untuk dapat semua informasi dan berita terbaru apa aja yang terjadi secara gratis. Kalian juga bisa bikin konten disini dan dapat cuan juga. Nah buat roovers bisa juga denger audionya secara gratis juga di aplikasi Roof. Nah sekali lagi makasih ya Kohar untuk informasinya semuanya. Banyak banget insight. Bye-bye. Intro Terima kasih.